Intro Hai hai hai, Assalamualaikum Selamat datang kembali di Santai Cation Channel Seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini Buat nonton video-video staycation selanjutnya Video kali ini mungkin agak panjang ya teman-teman Karena kita bakal bahas pengalaman kita Staycation di Hotel Bintang 5 Dengan suasana lingkungan yang rindang Tapi letaknya benar-benar premium Di pusat kota Jakarta Pokoknya cocok banget buat kalian Yang lagi pengen suasana hijau-hijau Tapi gak pengen jauh-jauh keluar kota Jakarta Jadi pastiin tonton video ini Sampai habis ya Hotel ini terletak di kawasan Ring 1 Jakarta Dekat dengan Istana Presiden Monas, Majid Istiqlal Berhadapan langsung dengan Lapangan Banting Ini dia, Hotel Borobudur Hotel ini memang usianya Udah cukup tua ya teman-teman Pembangunan hotel ini dimulai sejak tahun 1962-an Dan baru beroperasi di tahun 1973-an gitu Nah, walaupun sudah cukup berumur Konon katanya hotel ini adalah hotel mewah pada zamannya Kira-kira masih oke gak ya Buat kita staycation disini? Yuk kita lihat bareng-bareng Nah, ini pintu masuk Hotel Borobudur Dari depan pintu masuk Ada dua penjagaan security Yang pertama disini Ketika masih membawa kendaraan Dan yang kedua Di bagian lobby Di bagian lobby Security check-nya juga gak main-main ya Ada mesin X-ray-nya juga Buat cek setiap barang bawaan tamu Jadi insya Allah aman deh Selain keamanan Untuk protokol kesehatan Juga dijalankan dengan baik Kita cukup mudah menemukan Tempat cuci tangan Atau hand sanitizer Di setiap sudut hotel Untuk tempat parkir kendaraan Letaknya lumayan jauh Kalau kalian gak mau jalan agak jauh Bisa pakai jasa valet Yang ada di bagian depan lobby Maklum sih jauh Karena emang hotel ini luas banget Proses check-innya sangat mudah Cepat dan tanpa deposit Tinggal kasih ID card Isi beberapa form surat pernyataan Pelar deh Nah surat pernyataan antara lain Mengenai COVID-19 Dan pernyataan untuk membayar denda Jika kunci hilang Ini nih yang cukup unik teman-teman Dan harus diperhatikan Setelah proses check-in selesai Kita dapat seperangkat kunci Kayak gini nih Ada kunci kamar Dan akses card Untuk ke area taman Dan kolam renang Karena kunci hotel ini Model lama Masih dipertahankan Penggunaannya oleh pihak hotel Maka setiap tamu yang menghilangkan kunci Akan dikenakan denda sebesar 6 juta rupiah Wow lumayan kan ya Jadi hati-hati simpan kuncinya ya teman-teman Kalau nginep di sini Ada dua sisi untuk meja resepsionisnya Mungkin ketika ramai tamu Dipergunakan semua ya Supaya lebih cepat Di sekitar lobby ada cafe Dan banyak kursi Jadi gak usah khawatir Menunggu lama dengan berdiri ya Selain itu Staff hotel ini Dari depan pintu masuk Juga cukup ramah Walaupun rata-rata Sudah cukup umur ya teman-teman Tapi masih sigap Jika ada tamu Yang datang membawa banyak barang Hotel ini terdiri dari Dua bagian gedung Ada bangunan utama Dengan 18 lantai Ya kurang lebih Dan gedung garden wing Dengan 7 lantai Kalau gak salah sih ya Kamar utama hotel ini Ada di bagian gedung utama Dengan beberapa tipe kamar Nah kali ini Kita coba menginap Di garden wing suite 1 bedroom Yang memang difungsikan sebagai Tempat menginap sekaligus apartemen Yuk kita jalan ke kamar Di sepanjang lorong Jalan ke arah kamar Kita bakal disuguhkan Pemandangan taman dari luar Dan panjangan lukisan Dan foto-foto kuno Dari beberapa daerah di Indonesia Interior dari sepanjang koridor Juga terlihat klasik Khas 70-an gitu teman-teman Nah sampai lah kita Di depan pintu kamar Begini nih cara bukanya Pake kunci manual Agak tricky sih ya Karena memang engsel pintu Model lama jadi agak berat gitu Dan taraaa Ini bagian dalam kamar Wow luas banget Dan banyak ruangnya Ayo kita lihat satu-satu Pas masuk kamar Vibesnya seolah kembali Ke tahun 60-an 70-an gitu teman-teman Meskipun udah tua Tapi AC kamar ini Masih berfungsi banget teman-teman Bahkan dingin banget Modelnya seperti ini nih AC-nya AC sentral gitu Dengan pengatur suhu yang nampak jadul Tapi klasik sih Dari desain kamar Interior dan furniture Dapet banget lah ya klasiknya Dan ajaibnya Hampir semua masih berfungsi dengan baik loh Salut sih sama perawatannya Pasti cukup susah ya Merawat perabot-perabot yang udah Agak kuno ini Sekarang kita lihat detailnya satu persatu Mulai dari pintu Di sisi kanan disediakan sebuah Lemari cukup besar Bisa buat tempat sepatu Baju atau barang-barang lain Di bagian kiri pintu masuk Ada dapur lengkap dengan segala perabot Yang masih bisa digunakan Desain dapurnya Kayak desain dapur Jepang Zaman dulu gitu teman-teman Kayak ada di film-film kartun Ada air mineral Satu galon Gak main-main ya Satu galon loh Teh, kopi, gula Teko, pemanas air Kompor listrik Zaman dulu Alat pencuci piring Zaman dulu juga Oven, microwave, kulkas Alat masak Dan alat makan lainnya Lengkap banget lah pokoknya Jadi kalau kalian Nginep sehari mah Cukup banget sih ya Gak perlu bawa-bawa Alat-alat sendiri Tapi harus hati-hati Karena emang Peralatan masaknya Udah lama Jadi cara penggunaannya Juga mungkin berbeda Kita gak sempet Pake satu persatu sih Cuma coba ngidupin Dan ternyata Mulai dari mesin cuci piring Kompor dan microwave Masih bisa hidup semua Masih bisa digunakan ya Jadi bukan asal Barang klasik pajangan aja Dari dapur Ada semacam jendela Kayak gini nih Langsung tembus Ke meja makan Dan ruang tamu Meja makannya besar ya Dan terbuat dari Kayu yang kokoh Kayu jati mungkin ini Khas-has furniture Zaman dulu gitu Temen-temen Untuk stop kontaknya Beberapa bentuknya Kayak gini ya Mungkin bisa disesuaikan Sendiri sama gadget kalian Yang dibutuhin seperti apa Misal gak cocok Ya bawa sendiri dari rumah Di depan meja makan Ada rak besar gitu Di atasnya Ada telepon Dan penunjuk arah kiblat Bentuk teleponnya dong Serasi banget Sama interior lainnya Gak kalah tua umurnya Tapi lagi-lagi Masih berfungsi dengan baik loh Keren kan Selanjutnya ruang TV Di ruang ini Disediakan beberapa buah sofa Yang empuk Nyaman Banget Pokoknya buat santai-santai Untuk rak TV-nya Juga khas zaman dulu Banget kan ya Tapi televisinya Sudah diadaptasikan Dengan televisi zaman sekarang Ya walaupun belum smart TV Tapi lumayan lah ya Di bawah tempat TV Ada semacam alat kontroller gitu Ada untuk hidup Matiin AC Dan Apa ini Untuk TV gitu lah Ada radio juga zaman dulu Di belakang area TV Ada pintu yang menuju Ke area balkon Kayak gini nih Pemandangan dari balkonnya Hihi Pemandangan taman gitu ya Tapi sayang sekali Kerasa banget vibes gedung tuanya Kalau dilihat dari luar gini Jadi kurang menarik sih Kalau buat kita Dan kurang bisa dinikmati aja Kalau buat aku pribadi Mungkin perlu di-renove kali ya Bagian luarnya Dan bentuk tamannya Supaya lebih kelihatan fresh Dan jauh dari kesan creepy Nah dari balkon ini Juga kita bisa lihat Burung lagi berteduh Karena di hotel ini Banyak sekali burung Yang terbang bebas Jadi menambah Suasana nature-nya Selanjutnya kita Masuk ke area kamar Di area kamar ini Terbagi menjadi Tiga bagian Yaitu ruang ganti Kamar mandi Dan kamar tidur Pertama kita masuk Ke ruang ganti Atau dressing room Nah ruangan ini Tidak luas Dan isinya Didominasi Dengan gantungan baju Disediakan 2 buah Bathrobe Dan 2 buah Slippery Selain itu ada Safe deposit box Dan laundry bag Safe deposit boxnya Juga model lama ya Teman-teman Tapi ya itu tadi Lagi-lagi masih Berfungsi dengan baik Selanjutnya Kita masuk Ke area kamar mandi Ukuran kamar mandinya Cukup luas Ada bed tub Toilet Washter hall Dan cermin Yang cukup lebar Ada di sisi kanan Ada di sisi kiri Dan di depan Disediakan amenities Berupa 2 buah Handuk besar Sabun Shampoo Dan dental kit Sayang sekali Ada yang kurang nih Gak ada hair dryernya Jadi kalau kalian butuh Tipe-tipe orang yang butuh hair dryer Silahkan bawa sendiri ya Untuk bed tubnya Dan keran Di kamar mandi ini Juga desainnya Mudah lama teman-teman Tapi kali ini Buat keran bed tubnya Aku agak kesulitan sih Buat buka tutupnya Kalau dibuka Airnya ngucur terlalu deras Jadi kesannya Membasir banget kan Jadi boros air Tapi kalau diputer Agak seret gitu Jadi bikin tangan sakit Waktu nutup kerannya Jadi harus double handuk Supaya gak sakit Waktu muterin keran Tapi walaupun gitu Water heaternya Berfungsi dengan baik Air panasnya aja Yang kurang merata Selanjutnya Masuk ke area kamar Kamar ini cukup luas Disediakan Satu buah kasur Ukuran king size Lalu di bagian kanan Kiri kasur Ada lampu Yang ternyata bisa diatur Dengan saklar yang ada Di bawah ini Klasik kan Klasik-klasik jadul gitu Tepat di depan kasur Ada TV lagi Jadi tipe kamar ini Mendapat dua buah TV ya Tadi di ruang tamu satu Dan di kamar satu Di bagian pojok kamar Ada meja dan kursi kerja Ada jendela yang Pemandangannya Langsung ke area taman Sama kayak tadi di balkon Cukup luas sih Untuk kamarnya Nyaman Rasanya lega gitu Selanjutnya Mari kita jalan keluar Lihat ada fasilitas Apa aja di hotel ini Nah untuk akses ke taman Jangan lupa bawa Akses kart ini ya Dan kunci kamar Juga harus dijaga baik-baik Kalau gak mau Kena denda 6 juta rupiah Hehehe Ini area tamannya Area tamannya luas banget Hijau dan terawat Banyak pohon besar Juga jadi rindang banget gitu Kayaknya Gak kerasa aja Lagi ada di tengah kota Terus ini yang aku paling suka Itu banyak burung juga Dan gak disangkar gitu Burungnya teman-teman Terbang bebas Kesana kemari Dapet banget vibes Meniturnya Jadi ditemani Suara-suara burung berkicau Yang baru terbang Kesana kemari Aduh Cielah Selain itu ada jogging tracknya juga luas Tempat bermain anak Kolam ikan Dan kolam air mancur Pokoknya Kalau disini Gak usah takut bosen Karena Kalau staycation disini Ada banyak banget Fasilitas yang bisa dinikmatin Terbang bebas Gak usah takut bosen Kisah Tidak Gak usah takut bosen Kisah Gak usah takut bosen Kisah Tidak Kisah 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 Masih satu lokasi sama taman, di bagian tengah ada kolam renang yang besar banget Dan kedalamannya bervariasi Ada kolam khusus anak dan kolam dewasa Untuk kolam anak terpisah dengan kedalaman 50 cm Sedangkan untuk kolam yang dewasa, kedalamannya mulai dari 120 cm sampai ke 4 meter teman-teman Dalam banget, sumpah siapa mau berenang di situ Di sekitar kolam ada tempat duduk-duduk, lumayan banyak ya Untuk tempat ganti baju dan tempat bilas proper banget ini menurut kita Ruangannya bersih, ber-AC, ada loker untuk tempat simpan barang Wastafel, toilet, ruang bilas, ruang ganti Tempat bilasnya juga air hangatnya berfungsi ya, jadi gak perlu ke kamar kalaupun mau bilas pakai air hangat Selain itu juga udah disediakan sabun dan shampoo, jadi kalau lupa bawa sendiri masih aman Di samping tempat bilas ada petugas yang berjaga buat kasih handuk Jadi sistemnya nanti ambil di situ, tulis nama, terus waktu kembali, dicatat lagi namanya Di dekat kolam anak ada tempat bermain gitu, yang beroperasi setiap weekend aja, seru banget sih Lanjut ke area belakang taman, ada beberapa fasilitas olahraga yang bisa digunakan Ada lapangan tenis, lapangan tenisnya ada dua ya, ada yang indoor dan juga outdoor Terus ada juga tempat fitness Nah ini tempat fitnessnya luas ya teman-teman, alatnya banyak dan terawat pastinya Rokos di tempat fitness ini juga dilaksanakan dengan baik Jadi sebelum masuk itu disediakan kain lap dan sanitizer buat ngelap sendiri alatnya kalau perlu Untuk masuk ke tempat fitness ini juga diperlukan akses card, jadi jangan ketinggalan ya akses cardnya Satu gedung dengan tempat fitness, ada juga sempat spa Selain itu, di sekitar taman ada taman kupu-kupu Terus ada juga tanah lapang berumbut hijau gitu, jadi cocok banget buat kalian yang mau ada acara outdoor kantor, keluarga atau teman-teman gitu Selain itu disini juga banyak teman-teman ballroomnya, jadi cocok buat kalian yang mau meeting-meeting kantor gitu kali ya Oke sekarang kita mari coba breakfastnya Sambil jalan ke arah resto, di sekitar lobby itu banyak portokan gitu Ada yang jual baju, tas, snek, tiket pesawat, kafe, dan ada juga bakery Nah ini dia resto tempat kita breakfast Resto buka pukul 6 pagi ya, waktu kita kesana kayak masih sepi gitu, belum lengkap staffnya Tapi kita langsung dilaini dengan baik Nah di hotel ini, selama pandemi semua makanan diambilkan oleh staff hotel Dan khusus untuk menu main course bisa pesan langsung ke staffnya Untuk menu main course bisa aja ya, kalian pesan lebih dari satu menu per orang Kalau untuk rasa menurut kita cukup standar sih ya, karena ukuran resto hotel bintang 5 gitu Agak kurang berkesan menurut kita rasanya Mungkin efek pandemi juga ya, atau mungkin karena kurang bebas pilih Gak kayak kalau prasmanan ambil sendiri gitu, jadi kurang menikmati Kalau di rating sih dari rasa 8 per 10 kali ya Terus staff restonya juga agak kurang teman-teman, jadi kayak kewalahan gitu ngelayaninnya kesana kemari Oke, cukup panjang ya review hotel kali ini Karena memang fasilitasi oke banget, lengkap banget Buat kalian yang mau staycation dengan suasana alam, tapi tetap di tengah kota Hotel ini cocok banget buat kalian Red Hotel ini normalnya sekitar 1,2 jutaan gitu teman-teman Dengan tipe yang sama kita inapin itu tadi Garden Wingsuit One Bedroom Tapi seperti biasa, karena memanfaatkan diskon, kita bisa dapat di harga 700 ribuan aja Gimana affordable banget kan? Kalian wajib cobain deh staycation di hotel ini Pakai diskon Segitu dulu aja, semoga bermanfaat Stay for a while, enjoy your vacation Byeee Sub indo by broth3rmax